Kepala 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 Bidang Peternakan Distanpan Abdiya, Laili Suhari juga membenarkan ada ratusan hewan ternak jenis kerbau yang terpapar penyakit septicemia epizoteca atau penyakit ngorok. Untuk mengantisipasi penularan penyakit ngorok tersebut, pihaknya sudah turun ke lapangan guna menyuntik vaksin kerbau yang dinilai bergejala demikian. Untuk kasus kali ini terjadi di dua kecamatan, kecamatan Babarot dengan kecamatan Kuala Bate. Yang paling banyak di kecamatan Kuala Bate. Yang di kecamatan Kuala Bate ini merupakan kerbau yang dilepas liarkan di daerah pesisir. Yang dimana daerah pesisir ini merupakan juga wilayah aliran sungai besar, sungai Babarot dan sungai Semayam. Ketika di wilayah Gaya Luwoh dan sebagainya terserang, kemungkinan kita juga akan terserang. Jadi semua ternak yang dalam kawanan yang terkena SE ini, penyakit ngorok ini, ini kita tangani. Pertugas sudah beberapa hari lalu berada di lapangan, mereka sudah melakukan pengobatan yang menampakkan gejala sakit dan melakukan pasien ulang. Ini sudah ratusan ternak yang sudah dipasien ulang dan dilakukan pengobatan. Bisa dijelaskan, berapa banyak hewan ternak yang terpapar penyakit ngorok di Abdiya ini, perkan Ahmad Kabutra? Terima kasih, Saudara Azman, Syedara Lun. Saat ini, kemarin ada sekitar ratusan hewan ternak jenis kerbau yang terpapar penyakit SE atau yang lebih dikena penyakit ngorok. Jadi penyakit ngorok ini memang terjadinya itu di kebanyakan itu adalah hewan ternak yang liar. Itu di kawasan kecamatan Kuala Bate dan Bahraud. Bahkan informasi yang saya terima tadi ada di kecamatan Setia. Artian ada tiga kecamatan. Jadi memang penyakit ini akut dan sangat rawan dan bahkan bisa menyebabkan mati mendadak. Informasi yang saya terima tadi, baik itu dari masyarakat maupun dari dinas terkait, itu di daerah Kuala Bate itu ada sebelas hewan ternak yang mati umurnya di atas tiga hingga lima tahun. Selanjutnya di Setia Budi, kecamatan Setia, dan di Bahraud. Ini salah satu penyebabnya adalah memang, ini adalah bakteri. Jadi bakteri ini memang terpapar melalui dari sungai 300 ekor. Itu yang terpapar ya, yang terpapar. Bahkan menurut ini bisa saja bertambah seperti yang kejadian di Setia Budi misalnya, di kecamatan Setia. Itu belum ada informasi yang diterima oleh dinas pertanian. Namun tadi saya sudah ke lokasi, bahkan sudah ada sekitar lima ekor yang mati seperti itu. Jadi kira-kira berapa kerugian setelah kerbau-kerbau itu terpapar dengan penyakit ini, Pak Rahman? Jadi seperti ini, ada memang sebagian masyarakat memang terus berupaya atau beritia dengan melakukan vaksin seperti itu. Namun ada juga sebagian masyarakat yang khawatir akan hewannya mati, maka mereka memilih menjual dengan harga miring seperti itu. Misal, kayak kejadian di Kuala Batai kemarin, di Lama Tuhan itu. Ini karena memang sumbernya, ini dari sana ya, dari Kulung Semayam, Lama Tuhan itu. Jadi ada kerbau dengan ukuran 120 kilo, yang biasanya pasaran itu dijual harga 20 juta, 19 juta hingga 20 jutaan, dijual dengan harga miring. Jadi dijual 8 juta, jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.